Halo teman-teman, balik lagi di channel VGaming. Jadi hari ini kita akan coba main game Azure Land. Nah jadi game ini, kalau saya lihat sama persis dengan yang kayak game Sky Force. Jadi buat teman-teman yang sudah pernah main game Sky Force, bakalan nggak asing dengan gameplay Azure Land ini guys ya. Tapi ini yang versi Wibu-nya guys. Karena kalau kita lihat disini aja udah Wibu-wibu guys ya. Pakai bahasa Jepang lagi. Dan buat teman-teman yang mau download, silahkan cek aja di Play Store. Ada gamenya, Azure Land. Kalau nggak salah, saiznya 2GB disini guys ya. Nah jadi disini buat teman-teman yang sudah main game ini dan kebingungan mau top up. Nah disini saya ingin memberitahukan bahwa game Azure Land ini sudah bisa di top up di Kodashop. Caranya juga gampang banget. Oke jadi sebelum memulai, kita akan top up dulu game Azure Land ini. Untuk kalian yang mau top up, silahkan cek di deskripsi. Ada linknya ya. Setelah kalian klik linknya, kalian akan dibawakan ke halaman Kodashop. Disini kalian masuk aja langsung ke game Azure Land-nya. Nah disini kita diharuskan memasukin user ID dan server yang kalian mainkan. Untuk mengeceknya, kalian bisa ke profil dan lihat user ID kalian guys ya. Oke setelah kalian masukin user ID dan server kalian, disini kalian tinggal pilih mau beli yang item apa. Disini ada banyak sekali pilihan itemnya ya. Ada box of gems, chest of gems, dan sack of gems. Nggak dituliskan berapa jumlah gemsnya, tapi kalau nggak salah sih yang 70 ribu ini kita dapat 300 gems ya. Oke kalau gitu kita coba beli yang 300 gems aja, yang pile of gems ya. Untuk pembayarannya banyak banget. Teman-teman bisa pakai semua e-wallet untuk melakukan pembayaran. Nah disini saya akan coba bayar pakai dana guys ya. Habis itu di bawah teman-teman isikan email kalian ya untuk menerima bukti pembayarannya. Oke setelah itu kalian klik beli sekarang dan kalian cek lagi detail pesanannya. Kalau sudah betul kalian konfirmasi aja disini. Nah jadi disini sudah ada tertera kita harus membayar 70 ribu melalui dana ya disini. Oke buat teman-teman yang pakai e-wallet, teman-teman tinggal isikan nomor HP kalian ya. Nah jadi kenapa kalian harus top up di kodashop? Karena lebih gampang, aman, mudah, dan terpercaya. Dan disini juga langsung masuk untuk diamond atau gems yang kalian top up disini guys ya. Oke kalau gitu kita langsung pay aja dulu disini guys ya. Lihat betapa mudahnya melakukan top up di kodashop ya. Tinggal beberapa step aja sudah langsung selesai disini guys ya. Oke tadi gems kita ada 400 sekarang berubah jadi 880. Berarti langsung masuk disini tanpa ada delay-delaynya guys ya. Oke disini saya juga ingin gaca nanti guys ya. Tapi sebelum gaca saya akan liatin dulu gameplaynya seperti apa. Nah jadi buat teman-teman yang belum pernah main, teman-teman bisa liat nih gameplaynya seperti apa. Ini kita coba main di stage yang sudah saya selesaikan. Jadi saya pakai auto bisa sambil saya jelaskan. Wih ini wallpapernya bikin sakit guys. Wallpaper wibu guys ya. Nah jadi gameplaynya seperti ini. Kalau teman-teman pernah main skyforce yang pesawat itu yang nembak-nembak itu guys. Nah jadi itu mirip-mirip dengan ini guys. Cuma yang ini versi wibunya guys ya. Versi karakter yang imut-imut dan lucu-lucu. Jadi dia akan auto attack dalam beberapa detik ya. Beberapa detik sekali dia akan auto attack. Jadi kita tinggal ngarahin analog. Ini kan saya pakai auto ya. Coba saya pindah ke manual ya. Nah kalau kita pindah ke manual ini ada analognya. Jadi fungsi analognya yaitu kita gerakin si karakternya. Supaya kita tidak tertembak sama musuh. Jadi kita bisa menghindari tembakan musuh menggunakan analog ini. Kemudian disini juga ada skill yang bisa kita pakai ya. Nah jadi skill ini bisa digunakan ketika sudah penuh guys ya. Nah seperti ini kita langsung pakai skillnya. Dia akan menembakkan skillnya ke musuh. Untuk bisa cepat penuh skillnya kalian harus memberikan damage kepada musuh guys. Jadi semakin banyak damage yang kalian berikan maka skillnya juga akan semakin cepat penuhnya disini. Supaya kita bisa langsung pakai disini guys ya. Ya game ini cukup seru menurut saya. Buat teman-teman yang gabut ya. Gak ngapa-ngapain ya bisa mainin game ini sih guys. Karena ini cukup mengasihkan gitu loh. Game tembak-tembak gitu guys ya. Berasa kayak main Sky Force ya. Sky Force yang di ding-dong itu loh guys ya. Dulu sering banget main Sky Force di ding-dong. Kalau gak salah bukan nama Sky Force ya yang di ding-dong. Super Raiden guys. Super Raiden yang di game ding-dong itu loh ya kan. Yang pakai coin itu kita main tembak-tembak pesawat ya. Ini lumayan HD juga untuk grafiknya. Dan untuk voice-overnya juga udah menggunakan voice-over Jepang sih guys ya. Untuk kontrolnya juga tidak terlalu sulit ya. Gampang banget. Jadi gameplaynya itu simple sih. Simple dan tidak bikin ini sih. Tidak bikin pusing gitu loh guys ya. Jadi bisa have fun gitu loh mainin game Azure Rain ini. Dan tentunya karakter-karakternya yang lucu-lucu ini bikin kita jadi makin semangat. Apalagi loading screen yang buah-buah pepayanya gede-gede itu guys. Penikmat wibu pasti suka sih ini dengan game ini guys. Cuman ya buat teman-teman yang HP-nya kentang mungkin agak kesulitan sih guys. Karena ini file-nya gede banget ya. Kalau gak salah kita download di Play Store itu 2GB. Habis kita download di dalam gamenya masih ada update lagi tadi. Update-nya gak tau berapa giga guys. Tadi saya nunggu agak lama sih update-nya guys ya. Oke kita lawan boss nih disini guys. Kita lawan boss. Jadi kita tinggal ngarahin analog aja sih. Menghindari tembakan dari musuh. Jadi jangan sampai karakter kita ada yang mati ya. Kalau karakter kita ada yang mati nanti kita tidak mendapatkan perfect S ini ya. Jadi tidak mendapatkan full bintang disini. Nah jadi setelah selesai match-nya kalian akan mendapatkan reward-nya. Mendapatkan item-item yang bisa kalian pakai buat nge-upgrade si karakter yang kita pakai guys. Nah jadi di bagian dock ini ya. Kita bisa lihat karakter-karakternya. Ini saya dapat karakter super rare ya. Dengan bintang 5 guys. Mantap jiwa gak tuh ya. Dan ini adalah karakter utama kita guys. Nah ini karakter utama yang bisa kita upgrade nantinya ya. Dan disini juga ada slot-slot item yang bisa kita pakaiin ke mereka. Dan itemnya juga bisa di enhance ya. Diperkuat disini supaya nanti makin sakit tembakan dari skill dari karakter ini guys. Nah jadi di build ini kita bisa mendapatkan karakter super rare guys ya. Disini ada menunya, ada event, ada light, ada heavy, dan ada special. Ini adalah role dari karakternya. Oke jadi disini saya akan nge-gacha yang di bagian event saja guys ya. Jadi kita akan nge-gacha berapa yang bisa? Tiga ya. Oke disini kita langsung finish all aja tiga-tiganya. Kita lihat dapat apa ya. Semoga dapat karakter super rare sih guys ya. Yah dapat common doang guys. Dapat rare doang ya. Aduh dua common satu rare guys. Kurang hoki nih VGaming di gacha game ini guys ya. Ternyata ampas juga ini VGaming nge-gacha disini guys ya. Oke kita coba tambahin coin kita dulu guys ya. Nah jadi teman-teman bisa beli coin menggunakan gems yang sudah kalian top up itu guys ya. Oke kita akan coba nge-gacha lima kali disini. Karena kita udah beli coin ya sama beli cubesnya. Yang untuk nge-gacha itu pakai gems yang kita top up tadi guys ya. Kita langsung finish all aja kita lihat dapat apa kira-kira. Saya ngincar yang super rare ya. Biar lebih kuat disini guys ya. Oke here we go. Kita dapat super rare. Mantap. Ini baru hoki sih ini guys ya. Kita dapat super rare satu guys. Lihat ini dapat rare. Gak apa-apa yang penting saya udah dapat super rare satu guys ya. Satu percobaan yang sangat hoki guys ya. Oke sisanya rare doang. Untung sih ini kita udah untung sih nge-gacha disini guys ya. Kita udah dapat satu super rare ya. Meskipun belum bintang lima dia ya. Baru bintang tiga sih guys ya. Nah disini kita bisa langsung perkuat karakternya. Menggunakan karakter-karakter yang levelnya rendah. Atau yang rarity-nya kecil guys. Jadi kita pakai aja karakter-karakter yang rarity-nya kecil. Kita buang semua. Kita perkuat ke karakter yang ke super rare-nya guys ya. Mantap ya. Kita ke info. Dan kita add disini. Nah dia masuk ke bagian yang ini guys. Bagian yang van guard guys ya. Jadi dia masuk ke bagian yang van guard disini. Oh iya ini saya gak mau pakai sih yang ini guys. Kita akan pakai karakter utama aja guys ya. Ini kita pakai karakter utama ya. Dan ini kita pakai yang long island. Oke. Jadi sih sayang long island ini yang harus dapat super rare sih ya. Supaya bisa lebih kuat lagi disini guys. Oh iya buat teman-teman yang udah main game ini. Teman-teman bisa join grupnya VE Gaming ya. Disini ada ID-nya 335552333. Silahkan diramein guildnya VE Gaming disini. Mari kita mabar bareng-bareng ya. Join guildnya VE Gaming. Kita bantai musuh-musuh kita nanti guys ya. Oke kita akan lihat seberapa kuat kah karakter super rare yang kita dapat tadi guys. Kita akan coba langsung gaskan lagi ya kan. Let's go. Kita bantai NPC-nya guys. Disini untuk kekuatan saya udah 2436. Soalnya yang karakter kita dapat tadi yang super rare itu masih level 1 guys. Jadi masih belum terlalu kuat-kuat amat dia. Harus dinaikin dulu levelnya guys ya. Cuman masalahnya disini waktu di dalam game itu karakternya pada ngumpul rame-rame disini. Gak tau mana yang keluar skill ya kan. Dia agak bingung juga gitu loh. Tuh buset dah. Itu apaan tuh. Jadi sebisa mungkin kita harus menghindar tembakan dari musuh kita guys ya. Ini bossnya ya. Bossnya kita bantai bossnya dulu guys. Kita kasih paham bossnya guys ya. Nice. Auto meninggoy boss. Oke kita dapat perfect disini. Mantap jiwa. Nah baru naik level 4 nih karakter baru kita guys. Oke jadi disini juga bisa ganti-ganti formasi lainnya guys ya. Ini ada double line advance. Kemudian ini yang ada circular defense. Dan ini ada yang single line assault ya. Coba kita pake yang single line assault ya. Waduh warpepernya. Warpepernya bikin saknek guys. Astaga astajim. Oke kita hajar guys. Kita kasih paham guys. Wih slow. Waduh. Ini kayaknya musuh kita agak sulit nih ya. Skillnya masih belum bisa dipake lagi. Waduh darah kita. Aduh kena lagi guys. Gua ulti nih. Gua ulti ya. Kasih paham. Oke kita ulti lagi. Kasih paham lagi. Oh gak maling mati dia. Mati juga loh ya. Oke ada lagi. Wah rame nih. Lawan kita. Pake karakter wibu juga guys. Kitanya udah berasap-asap lagi disini anjir. Oke jadi yang tadi kita udah pake single line. Coba kita ganti ke yang circular line guys ya. Ini ada apa warning ambus. Kita event aja. Oke berhasil. Kita langsung ganti formasi yang. Nah. Yang circular defense guys. Kita akan coba apakah yang ini lebih kuat atau enggak guys ya. Waduh karakter saya udah berasap-asap disini guys. Ini yang ditembak beberapa kali lagi udah auto tewas sih kita guys. Astaga. Waduh 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 waduh. Waduh waduh waduh. Meninggoy kah? Meninggoy satu guys. Karakter kita meninggoy satu guys. Gak ada obeng memang lawan kita disini guys ya. jadi stagenya makin lama makin susah soalnya guys ya jadi caranya kalian harus memperkuat karakter kalian semakin kuat ya kan semakin cepat menangnya waduh karakter kita meninggoy satu ini gak dapat perfect ya kalau karakter kalian meninggoy gak bisa dapat perfect disini guys nah tapi disini kita masih bisa memperbaiki kapal kita atau memperbaiki eh ini karakter kita tapi pakai James ya Nah jadi itu fungsi jenisnya guys ya untuk memperbaiki kapal yang rusak atau kapal yang udah meninggoy disini guys ya Hai ini kita langsung lawan boss ya kita pakai auto aja guys soalnya V gaming agak bego ini menghindari tembakan kita lihat apakah auto lebih jago dia atau enggak guys ya nggak bisa diganti ya karakter tiga karakter ini nggak bisa diganti yang lain ya waduh salah tekan guys ini nggak ada pilihan apa-apa guys oh di sini ada guys ini ada chat pindahin karakter tapan Hai maut fitur chat doang kaya Hai Ayo ajar kasih paham kasih paham berarti yang fungsi Vanguard itu adalah karakter yang nge-backup dari belakang ya yang nggak kelihatan di layar utama ini guys ya jadi dia ada dua baris ya baris pertama yang baris menyerang baris kedua yang baris pertahanan guys ini bosnya tebel banget ya darahnya dapet-dapet diwis berapa lapis itu lima lapis darahnya guys Astaga gila tembakannya gila melingkar-lingkar kayak gitu bangke-bangke Oke Meninggoy mantap ternyata yang main komputer yang mainnya itu lebih jago ini daripada gaming disini guys ya Astaga Oke mungkin sampai disini aja dulu review singkat untuk game Azurine ini guys ya buat teman-teman yang mau top-up jangan lupa langsung top-up di kodashop karena lebih gampang aman muda terpercaya dan jenisnya juga langsung masuk guys ya Terima terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa lagi di video berikutnya bye bye